Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah Santo Ramadhan atau Sembako Ramadhan biasa istilahnya Orang Mesir Santo Ramadhan sebelum Ramadhan itu kita dikasih Sembako yang berupa minyak ini samnya samnya atau apa bahasa Indonesia aduh segini kayak mentega gitu ini saus tomat makarona gula kita dapat 3 krese gula 2 makarona 2 mentega 2 saus tomat 2 botol minyak 5 kilo beras ini teh ya namanya syai syai lipton teh lipton ini teh arusa ada di kamar ada di kamar ini kurma ini pasta pasta di luar plastik ada juga daging ini daging gak tau daging apa daging sapi kayak ini mungkin sekilo ya ini sekilo lebih mungkin ini ayam ayam satu ekor ini baju-baju baby pemirsa sebenarnya gak ada baby tapi karena cantik-cantik saya ambil ini baju yang dikasih sama seh ya semoga berkah juga buat anak-anak karena ini baju punya anak cucunya seh dan kita tadi dikasih uang sekitar 500an ya dikasih uang sekitar 500 karena ada 2 tempat ya yang satu di jahra yang satu di tajamu ini sebagian kita beli kelapa ini kelapa parut kelapa kering susu ini telur 2 tabak 2 2 rak oke insya Allah ini berkah ramadannya ini sebelum ramadhan aja kita dapat banyak sembako ramadhan dapat uang ini kalau di mesir memang tradisinya seperti ini ya kita beli romba-romba untuk memberikan padakah tak lupa juga kita beli lemon ini ketemun cabai ada ikan teri juga termisa ini tempe namanya tempe ini tempe karena besok ada yang pesan tumpeng dan ada yang catering banyak catering nasi uduk jadi kita uang dari bantuan uang ramadhan tadi kita beliin ini bahan-bahan sebagian ini daun pisang daun pisangnya yang segar ini nanti kita mau buat tumpeng ini pirim-pirim plastik ya nanti kita ini jadi ini hasil seharian kita jalan tadi ya dari pagi kita dapat ini 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 kita belajar-belajar karena kita buka sarapan alhamdulillah pemirsa ini banyak ya kita dapat hasilnya ini semuanya dikasih cuma-cuma dikasih gratis nanti kalau tiba ramadhan ada lagi di awal ramadhan itu banyak juga yang ngasih sembako ramadhan kayak gini ada juga uang yang penting kita jangan malas-malas nyari dan jangan malu-malu untuk diambil karena kalau kita malu kita gak dapat kayak gini ya karena tidak semua mahasiswa mengambil sembako ramadhan kayak gini karena mahasiswa disini kan ada yang yang tidak membutuhkan ini maksudnya berkecukupan lah kayak gitu mereka malah ada yang mahasiswa yang mengeluarkan santai ramadhan kayak begini atau apa sembako ramadhan ada yang membagikan juga kalau yang berkecukupan berkelebihan gitu oke selamat menonton ya semoga ini bisa menjadi obat kangen bagi yang udah pulang ke Indonesia semoga ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman di Indonesia yang pengen berbagi rezeki dan berbagi dan mencari pahala di saat bulan ramadhan oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari selamat mencari selamat mencari selamat mencari